Saudara Ketua KONI Lombok Timur mengaku bangga dan bersyukur atas pencapaian yang didapatkan atlet Lombok Timur dalam pekan olahraga nasional Aceh Sumatera Utara 2024. Meski belum berhasil penuhi target 3 medali emas, namun atlet Lombok Timur ditegaskannya sudah bermain dan bertanding dengan baik. Hal tersebut ditegaskan Ketua KONI Lombok Timur Haji Lalu Makbulmaya yang ditemui dalam sebuah kesempatan. Hadir langsung melihat perjuangan 27 atlet Lombok Timur di Sumatera Utara dan Aceh dalam pekan olahraga nasional KONI ke-21. Ia melihat perjuangan atlet sudah luar biasa. Hasilnya Lombok Timur sukses sumbangkan 1 medali emas, 3 medali perak dan 3 medali perundu. Pencapaian ini pun tegasnya patut disyukuri dan mendapatkan apresiasi. Lombok Timur sendiri ditargetkan merebut 3 medali emas, namun atlet Lombok Timur di PON Aceh Sumatera Utara. Meski demikian, atlet tegasnya sudah berjuang sangat keras dan bermain dengan baik. Sebagai bentuk apresiasi, Ketua KONI menyebutkan Jika Pemda Lombok Timur akan siapkan bonus dan apresiasi bagi atlet. Namun belum diketahui berapa nominal jumlahnya. Adapun, prestasi di PON ini menjadi modal untuk Lombok Timur dalam PORPROP 2026 dan Pekan Olahraga Nasional NTBNTT 2028. Sebagai bentuk persiapan, agar lebih maksimal, KONI Lombok Timur sendiri telah menyiapkan atlet dari pelatda desentralisasi yang nantinya akan berkesenambungan dengan persiapan menuju PON NTBNTT nanti. Jadi kita bersyukurlah dan sangat mengapresiasi adik-adik-adik yang sudah berjuang begitu keras ya di Medan Laga sehingga mendapatkan hasil seperti yang kita sudah lihat sama-sama. Memang harapan kita sih emas itu tiga ya. Dan terbukti memang walaupun satu emas kita prolek, perak kita tiga. Justru yang dua itu yang harapan kita emas itu di kempu dan silat itu. Dan kalau istilahnya sudah apa, burung dalam tangan tidak dilepas, tidak apa-apa. Itulah namanya pertandingan. Tapi yang jelas anak-anak atau adik-adik kita sudah berjuang keras dan bermain bagus. Tapi hasil itu sekali lagi ada di tangan diri dan ketentuan Allah. Kita terima. Insya Allah itu sudah disampaikan oleh Bapak WIJ waktu pembukaan rada desain resulasi 2024. Bahwa bagi atlet yang memperoleh medali apapun, diponanti kita akan memberikan bonus. Tapi nominalnya belum diketahui. Tapi ada seperti itu. Insya Allah. Kaitannya dengan evaluasi untuk keatlet, Haji Lalu Makbulmaya menegaskan jika salah satu persoalan dari atlet NTB adalah kurang bagusnya stamina dari atlet itu sendiri. Hal ini harus diperbaiki agar di por-prop dan pon mendatang, Lombok Timur mampu berbicara banyak. Suyut Saputra Bakti melaporkan.